Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di video saya dalam video kali ini saya akan melakukan proses flashing ROM atau custom ROM yaitu memakai custom ROM HyperJK atau HyperOS 2.0 di HP Poco F6 AK Peridot sebelum kalian melakukan proses flashing kalian terlebih terdahulu harus melakukan unlock bootloader ya buat kalian yang kesusahan untuk melakukan ACC di Xiaomi Community kalian bisa ikuti tips dan trik dari saya yang ada di video sebelumnya barangkali kalian beruntung dan berhasil untuk melakukan proses pengajuan di aplikasi Xiaomi Community Oke langsung saja kita ke tampilan laptop karena disini saya tidak memakai TWRP atau ini adalah base dari Xiaomi EU jadi caranya adalah seperti flashing ROM di via CMD jadi kalian enggak usah pakai TWRP nah sekarang kita ke tampilan laptop langsung saja kalian masuk ke file dari ROMnya nah ini kalian download terlebih dahulu ya HyperJK ini nah link ada di deskripsi video kalian bisa mendownloadnya atau mengaksesnya atau mengaksesnya nah jika sudah seperti ini kalian ekstrak ya kalian ekstrak seperti ini ekstrak here kalian tunggu prosesnya hingga selesai karena ini file-nya cukup besar sekitar 5GB jadi kalian tunggu saya skip terlebih dahulu ya untuk proses selanjutnya setelah kalian mengekstrak file ROMnya Nah sekarang kita ke tampilan HPnya kita masukin ke mode Facebook nah seperti ini ya jadi kalian matikan matikan terlebih dahulu nah kalian masukin dengan tekan tombol volume bawah dan juga power secara bersamaan seperti ini nah untuk di F6 ternyata masuk mode Facebook itu harus seperti flash gitu ya nyala kita kemudian mati dulu nah setelah itu baru masuk mode Facebook seperti ini jadi nggak bisa seperti biasanya saya juga baru tahu karena baru pegang HP ini Oke jika sudah masuk mode Facebook kita koneksikan ke USB sudah terdeteksi sekarang kita install atau kita mulai install ROM atau custom ROM hyper zk2.0 peridot nah disini ada dua pilihan yang pertama ini adalah Windows install and format data ini untuk pertama kali install kalau yang kedua ini adalah Windows install upgrade ini untuk mengupdate atau disitu tidak kehilangan data atau data kalian masih aman nah karena saya baru pertama kali saya pakai ini ya Nah jika sudah sekarang kita klik dua kali nah disini ada pilihan do you want to continue kalian pilih ye seperti ini lalu pilih enter proses penginstalan sedang berjalan kalian tinggal menunggunya atau prosesnya hingga selesai kalian tunggu saja ya karena prosesnya kurang lebih 2-3 menitan sekarang pukul 6 lebih 41 nah karena ini ini membutuhkan proses yang tidak begitu lama tapi lumayan ya 2-3 menitan jadi saya skip dulu ya nah proses sudah selesai jadi seperti ini ya jadi dia akan melakukan reboot secara otomatis nah kalian tunggu prosesnya hingga selesai hingga masuk ke setup wizard atau booting ke menu home screen nah jika sudah seperti ini kalian boleh mencabut USB nya nggak masalah karena sudah aman nah sudah masuk ke boot animation dari Xiaomi hyper zk seperti ini ya kalian tunggu prosesnya hingga selesai nah sekarang sudah masuk ke menu setup wizard untuk bahasanya apakah support Indonesia Nah ternyata disini tidak support bahasa Indonesia ya jadi adanya disini adalah bahasa Inggris Nah kita pilih inggris tapi nggak masalah meskipun nggak support bahasa Indonesia break-innya Indonesia nah sekarang kita lakukan first impression dulu ya aman atau tidak yang lainnya ya Nah seperti ini untuk tampilannya Xiaomi hyper zk Androidnya adalah pakai Android 15 nah seperti ini ini untuk kernelnya storage nya disini menghabiskan kurang lebih sekitar 10GB saja ya nah masih belum bisa mengatakan ini ringan atau enggak ya karena ini memang masih awal banget jadi pastinya disitu sangat ringan sekali karena masih belum ada aplikasi-aplikasi nah sementara untuk aplikasinya disini nah ini saja bisa dihitung ya sekitar ada 20 satuan nah tentunya disini untuk penggunaan aplikasi ini sangat ringan sekali nah kita tes terlebih dahulu untuk kameranya nah untuk kamera aman untuk video saya tes terlebih dahulu nah aman juga ya untuk video nah untuk mode kameranya disini apakah ada pakai leica atau atau standar saja ya sepertinya kalau saya bandingkan ini masih standar atau tidak pakai kamera mode dari leica atau porting seperti itu oke oke yang selanjutnya kita ke setting nah ini ya ke hyper zk lab nah ini adalah kustomisasi nya status bar nah ini buat kalian yang suka kustomisasi nah ini kalian bisa merubahnya merubahnya ini ada banyak sekali kustomisasi kemudian disini advanced setting nah seperti ini juga banyak screenshot model screenshot model nah ada juga seperti ini kemudian ada spoof setting seperti ini nah nah untuk yang tanya apakah ini include root Nah, kita lihat Nah, bagi yang tanya apakah ini include root Nah, nanti kita review di video selanjutnya Sementara ini adalah first impressionnya ya Jadi untuk, nah ini ala-ala HyperOS Jadi HyperOS 2 kayak gini ya Nah, tampilannya seperti ini Ada kustomisasinya disini Nah, keren banget ya Sementara ini dulu ya untuk first impressionnya Nah, jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut di video selanjutnya Sekian dulu untuk tutorial kali ini Jika kalian suka, kalian bisa klik tombol like Jika kalian ingin bantu channel ini agar lebih berkembang Kalian bisa klik tombol subscribe dan jangan lupa share Buat kalian yang ingin tanya-tanya, kalian bisa ketik di kolom komentar Jumpa lagi di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh